Kali ke Semarang, hujan deras yang mengguyur semalaman menyebabkan sungai banjir Kanal Timur meluap. Akibatnya sejumlah ruas jalan Pantura Kudus Semarang tergenang banjir. Aparat kepolisian disiagakan untuk lakukan pengalihan jalur. Meluapnya sungai banjir Kanal Timur Semarang sejak minggu siang mengakibatkan ruas jalur Pantura Kudus Semarang lumpuh. Bahkan ruas jalan yang terletak di kawasan Kali Gawe Semarang terendam hingga kurang lebih 30 hingga 50 cm. Akibatnya sejumlah kendaraan harus berjalan pelan untuk melintasi genangan banjir. Minimnya saluran pembuangan menjadi penyebab terjadinya banjir yang sudah sering melanda kawasan ini. Banjir diperparah dengan air kiriman dari wilayah Salatiga dan Ungaran. Memang kurang perusahaan, jadi penularannya memang agak sulit. Jalannya tidak ada, masalahnya tidak ada lubang untuk kegurung-gurungnya tidak ada. Guna mengatur arus lalu lintas, aparat kepolisian disiagakan. Meski belum terlalu parah, polisi sudah menyiapkan sejumlah jalur alternatif bagi kendaraan roda 4 untuk melintas ke arah tol dalam kota. Sementara belum, Pak. Karena ketigaan air hanya maksimal 30 cm. Tapi diperkirakan kalau misalnya tinggian lebih-lebih dari itu, gimana? Kita kan ada serat tol nanti, jadi menutup cerita dari sentinan untuk pengalian jalur. Hingga Senin ini hari hujan masih turun di beberapa wilayah di Semarang. Potensi banjir diprediksi akan terus terjadi hingga akhir Maret mendatang. Safirul Hanif melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.